Halo desain entusias, selamat datang kembali di channel YouTube Player. Pada video kali ini, kita akan membahas alternatif cara membagi fungsi ruang tanpa dinding pemisah. Konsep open plan banyak disukai karena dapat membuat ruangan terasa luas dan cerah. Tetapi terkadang denah open plan dapat terlihat tidak memiliki batasan fungsi yang jelas, terasa berantakan, atau kurang privasi. Satu ruang yang melayani terlalu banyak fungsi atau terlalu banyak orang dapat terasa tidak teratur, mengganggu, dan bahkan tidak produktif. Sehingga terkadang sebenarnya diperlukan pembagian area. Tetapi beberapa kondisi membuat membangun tembok solid tidak selalu mudah, bahkan pada beberapa kasus tidak memungkinkan. Misalnya untuk yang tinggal di bangunan sewaan dan tidak diperbolehkan melakukan perubahan besar apapun, atau space agak terbatas sehingga sebaiknya tidak disekat-sekat. Kabar baiknya, membagi ruang tidak selalu membutuhkan dinding yang solid tertutup. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan agar kelebihan dari konsep open plan masih dapat kita nikmati, namun di saat yang sama, memberikan batasan fungsi yang jelas dan memberikan tambahan estetika. Kita dapat bereksplor mulai dari bidang lantai, bidang vertikal, bidang plafon, hingga furniture. Berikut beberapa idenya. Kita bisa membedakan level lantai untuk membagi fungsi ruang, misalnya pada denah open plan dapur, ruang makan dan ruang keluarga yang menjadi satu. Buatlah level dapur yang lebih tinggi untuk membedakan, misalnya dengan membuat panggung, atau membuat beberapa step tangga sebelum memasuki area dapur. Penggunaan material yang berbeda, apalagi dengan perbedaan warna dan corak yang kontras, membuat pemisahan antara dua area menjadi jelas. Misalnya, pada area living room menggunakan lantai kayu berwarna light brown, sementara pada area makan menggunakan lantai marmer putih. Dengan menempatkan raks, kita menciptakan penegasan area tertentu, terutama ukuran raks yang cukup besar. Misalnya gunakan raks di bawah sofa pada living room, atau di bawah meja makan. Eksplor warna, motif, dan bentuk raks, dan cocokkan kembali dengan tema ruangan. Kita bisa mengganti-gantinya jika sudah bosan, atau membawanya dengan mudah jika ingin pindah. Opsi yang paling mudah, cepat, simple, dan ekonomis adalah menggunakan warna yang berbeda pada bidang dinding yang sudah ada. Semakin kontras perbedaannya, maka akan semakin jelas batasannya. Misalnya, pada area foyer menggunakan warna yang lebih gelap untuk entrance yang dramatis, sementara area living room menggunakan warna yang lebih cerah. Jika perbedaannya ingin lebih terasa, bermainlah dengan material yang berbeda juga. Misalnya dinding pada area foyer menggunakan paneling kayu yang diduko, sementara dinding pada area living room menggunakan wallpaper. Menggunakan curtain atau blind sebagai partisi, cukup terjangkau, mudah diatur, dan dapat digunakan hanya sementara, dapat dilepas-pasang. Kita dapat membukanya ketika ingin pandangan yang lebih luas dan terbuka, atau menutupnya untuk view yang berbeda, sekaligus menciptakan dua ruang yang lebih private. Curtain yang tebal juga meningkatkan kualitas akustik ruang. Tidak hanya curtain solid, kita bisa gunakan bit curtain sebagai alternatif. Bit curtain memberikan penghalang yang membatasi pandangan, namun tetap memungkinkan lewatnya cahaya, suara, dan udara. Juga dapat berfungsi sekaligus sebagai dekorasi. Terdapat banyak pilihan opsi material, mulai dari kaca, plastik, akrilik, kerang, tesel, dan sebagainya. Sesuaikan kembali dengan skema warna dan tema ruangan. Screen portable membantu membagi ruangan dan menghalangi pandangan tanpa menutup sepenuhnya. Mudah dan sangat fleksibel untuk dipindah. Ideal untuk apartemen tipe studio atau kamar tidur yang perlu dipisahkan areanya sesekali dan dalam waktu singkat. Misalnya saat belajar, tidur, atau berolahraga. Terdapat banyak variasi material screens, mulai dari kayu, akrilik, fiberglass, logam, ataupun kain. Terdapat juga banyak variasi ukuran, desain, bentuk, dan warna yang dapat disesuaikan dengan konsep ruangan. Kita dapat memasang screens polos jika ingin lebih minimalis netral, namun juga bisa menggunakan screens bermotif jika sekaligus ingin difungsikan sebagai bidang dekoratif. Partisi kaca termasuk partisi solid dan fix, namun pengerjaannya lebih praktis dibanding harus membangun tembok bata. Tampilannya pun tidak 100% membloking ruang karena terdapat banyak variasi transparasi, warna, dan tekstur yang dapat dipilih. Tidak hanya kaca bening, bisa juga tinted glass, backpainted glass, ataupun frosted glass untuk menghalangi pandangan jika membutuhkan lebih banyak privacy. Partisi kaca juga dapat sekaligus mengurangi kebisingan. Kita bisa memisahkan ruang dengan menggantung atau menempatkan karya seni atau kerajinan tangan, sekaligus men-showcase karya tersebut. Misalnya dari anyaman tali, rajutan, susunan tanaman gantung, dan sebagainya. Oke, Desain Entusias, thank you for watching. Nantikan video kita selanjutnya. Terima kasih telah menonton!